Ika, terserah, kau mau apakan dia. Masih banyak gadis-gadis cantik di desa ini yang ingin dijadikan istri orang terhormat sepertiku. Besok, di tepi jurang sana, kau bisa melihat tubuh Sumira terkapar seolah terpleset. Sebaiknya kubiarkan saja bajingan itu, supaya besok bisa melihat apa yang akan terjadi. Lasmini, Lasmini, coba lihat siapa yang pagi-pagi gini datang. Bawalah-olah lagi. Mohon diterimanya. Terima kasih. Wah, banyak sekali. Untuk apa semua ini? Untuk orang yang paling kusayangi. Ini juga kubawakan untuk Nyi Warsi. Terima kasih. Kalau begitu, saya masuk dulu ya. Silahkan. Terima kasih. Kau mau? Menemani aku melihat-lihat suasana di pinggiran desa. Sepertinya cuaca hari ini kurang bersahabat. Aku mau jalan-jalan. Lasmini! Aku tidak akan lama tinggal di sini. Cintaku hanya untukmu, Lasmini. Bagaimana mungkin? Jika jantungku untuk orang lain. Apa maksudmu, Lasmini? Nanti juga ketemu jawabannya. Lasmini, jangan ke sana. Terlalu berbahaya. Kalau kau ingin tahu siapa yang menginginkan jantungku, kita harus ke sana. Lasmini! Lasmini! Sumira? Huh? Kau? Kau? Ya, aku masih hidup. Kenapa kau berada di sini? Justru itu yang ingin aku tanyakan. Apa alasan Kakang mau membunuhnya? Aku ingin membunuhnya. Jangan bercanda kamu. Aku mendengar rencana jahat itu semalam. Katakan, apa yang terjadi? Dan siapa orang yang menginginkan jantungku itu? Lasmini. Sumira! 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 Lasmini, Sumira telah tewas. Tolong! 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 Apa yang terjadi? Dia ingin membunuhku. Dan dia telah membunuh Sumira. Kurang ajar. Aku tidak membunuhnya. Justru dialah dalang dari semua ini. Bohong! Dia pembohong! Kurang ajar. Rupanya kau pembunuh berdarah dingin. Siapa kau? Aku adalah Kakak Sumira. Jalan Kakak Iparnya Harsoyo. Aku akan menutup balas. Kurang ajar. Rupanya kau pendekar yang mudah membunuh orang. Jangan keburu napsu. Sebaiknya kau pikir dulu. Untuk tahu siapa dalang dari semua ini. Permisi. Tunggu! Sumira! Sum! Sum! Sumira! Aku akan menutup balas atas kematianmu, Sumira! Tolong! 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 Bangun, Kak! Kamu ketiban gentok, Kak. Ayo bangun. Dekat, ayo Kak. Jangan jendak, Kak. Lepas, Kak! Kena kau sekarang. Mau lari kemana lagi kau? Menggunakan musuk? Apamu kalian? Hehehe. Hehehe. Neng, tolongin saya, Neng. Bantuin saya. Kau mikir dulu. Biar aku yang hadapi mereka. Terima kasih, Neng. Makasih. Makasih. Kau selamat! Kau selamat! . Kau selamat! Kau selamat! Kau! Kau ta! Kau! 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 Terima kasih, pendekat yang hebat. Nam Sayul. Apa itu? Nama saya Yulidar Pendekar. Nama saya Lasmini. Pendekar, kalau saya seperti kamu, saya nggak perlu lari lagi kalau mau diperkosa. Mungkin selama ini kau belum berpikiran untuk belajar silat? Ajarin saya silat, ya. Aku bukan guru silat. Sedikit aja. Sambil jalan, nih. Kali ini tidak bisa. Aku harus melanjutkan perjalananku. Aku ikut. Aku akan pergi bertahun-tahun. Begal-begal itu ternyata seleranya tinggi juga, ya. Contohnya, cewek secantik dan seseksi aku jadi korbannya juga. Kita sudah tiba di kedipatan Jatisari. Kamu sudah pernah ke sini? Belum. Kalau kamu ingin ikut aku, kamu jangan manja, ya? Menderita masa manja. Nggak cocok lagi. Hmm, lapmak dulu yuk. Apa itu? Lapar ya, makan dulu. Aku bayar deh. Mau pesan apa? Pokoknya, sediakan saja makanan dan minuman yang menjadi kebanggaan rumah makan ini. Baik. Dia ngeliatin kamu terus tuh. Kamu lagi diperhatiin orang. Ganteng pula. Aku tahu. Aku tahu dia merhatiin aku terus. Biarkan saja. Ayo, balas pandangannya. Ajak dia tersenyum. Idi, kamu nakal ya. Silakan. Ya, dia pergi deh. Andaikan ini dia, dan aku jadi kamu, Lasmini, akanku telan dia. Jangan liat-liat terus. Jangan sampai dia tahu kita mau tadi sampai ke sini. Iya, Kang. Tapi sebenarnya apa mau dia di sini, Kang? Apalagi kalau bukan ingin menghancurkan kisah cinta orang lain. Dasar perempuan murahan. Orang bayarin kok ditolak sih? Aku tidak kenal dengan pemuda itu. Jangan suka asal menerima kebaikan orang lain. Orangnya baik kok. Ramah, ganteng lagi. Mau borong? Kalau benar kau yang membayar semua makanan kami, uangnya bisa kau ambil kembali ke pemilik rumah makan tersebut.